Hei semuanya, selamat datang di cedalku Disini adalah, debat laguannya ricuan Ada Ropik, ada Dihyak, ada Katpoi Ada Bucil Brando, ada Azam, ada As Gaming, ada Farel Ada Zaki, ada Wahyu, ada Fikri, ada Bilat Ada Rido, ada Faki, ada Gilang Ada Havana, ada Akbar, ada Faiz Ada Rezen, ada Dihyak, ada Aihoerami Ada Rizal, ada Dex Ada Lezen, ada Bagus, ada Fajar Ada Adi, ada Botol Aqua Ada Nuzula, ada Fahri, ada Infar Dan ada Zidane You what's up guys? Selamat datang di channel AKMLB Jadi, di video kali ini Gue bakal membuat konten Tips jago Sambo Nah, jadi Sambo ini adalah hero yang udah aku bahas Di konten kemarin Nah, tapi sampai saat ini Sambo ini tuh masih tetap bagus banget dipake Atau istilahnya masih OP, masih meta Dan masih bagus banget dipake di season ini Nyatanya disini tuh aku pake Sambo Di bintang 44 ya Jadi disini aku pake Sambo Kalo gak kebagian Sambo Aku pake Akai Dan hasilnya sangat memuaskan Ya, walaupun kalah 2 kali Tapi disini tuh kita kalah dengan memuaskan Intinya kalah gak kebantai cuy Tapi kalahnya dengan cara terhormat ya Ini tuh kena comeback cuy Gokil emang ya Oke, jadi pokoknya Kalo kalian pengen naik ke glory Kalo bisa kalian itu kudo Ngikutin meta guys Selama kalian bisa ngikutin meta Maka kalian itu bakal diberi kemudahan Untuk naik ke glory guys Nah, contohnya disini aku pake hero meta Pake Sambo sama Akai Dan hasilnya sangat memuaskan guys Dan aku bisa naik ke mythic glory guys Oke, jadi disini tuh aku bakal sedikit membahas Pembahasan yang kemarin Jadi Sambo ini adalah hero yang sudah di nerf Di season 28 Jadi di season 28 ini Skill 2 sama skill 3 nya udah di nerf Yang dimana damage nya diturunin Nah, tapi walaupun Sambo ini udah di nerf Tapi dia tuh hero nya masih bagus banget dipake Di season ini Buktinya Sambo ini bisa banget bersaing Sama si Martis, sama Akai, sama Lanceteng Pokoknya ya Sambo ini tuh bagus banget cuy Udah matebal, damage sakit Skill CC banyak Ya minusnya cuman dia tuh gak punya skill imun Tapi ya it's oke Soalnya dia tuh kebantu sama damage nya yang sakit Makanya dia bisa jadi hero jungler yang meta guys Oke, kalo untuk pembahasan emblem Disini kalo kalian pengen jadi hyper Usahakan kalian itu menggunakan emblem jungle Dengan settingan kayak gini Damage kepada monster Kalian tambahin 3 kali Cooldown retribution Kalian tambahin 3 kali Dan yang paling bawah Kalian ambil yang sawi Nah, settingan emblem jungle ini tuh Biasanya bagus banget Kalo kalian pengen bermain rusuh Dan ketika kalian menggunakan settingan emblem jungle kayak gini Kalian itu bakal bisa terus menerus untuk kontes turtle Ataupun lore Jadi settingan emblem jungle ini tuh udah bagus banget Kalo kalian pengen pake Sambo hyper Dan kalo kalian pengen pake Sambo offlaner Kalian itu bisa menggunakan emblem fighter Dengan settingan kayak gini Physical attack Kalian tambahin 3 kali Physical panic Kalian tambahin 3 kali Dan yang paling bawah Kalian ambil yang ini Supaya damage kalian makin sakit Tapi kalo kalian pengen tebal Kalian itu bisa menggunakan emblem tank Dengan settingan kayak gini HP kalian tambahin 3 kali Cooldown Kalian tambahin 3 kali Dan yang paling bawah Kalian ambil yang ini Atau kalo kalian pengen pake settingan emblem kayak gini juga bisa HP kalian tambahin 3 kali Physical defense kalian tambahin 3 kali Dan yang paling bawah Kalian ambil yang ini Oke jadi itu adalah emblem Yang cocok banget dipake sama si Sambo Ada emblem jungle Ada emblem fighter Dan ada emblem tank Kalo kalian pengen pake hyper Kalian pake emblem jungle Kalo kalian pengen pake offlaner Tapi damage sakit Kalian bisa pake emblem fighter Tapi kalo kalian pengen jadi offlaner Atau pengen jadi tank Dengan darah yang tebal Kalian itu bisa menggunakan emblem tank Oke kalo untuk buwild Biasanya sih aku menggunakan buwild Dengan settingan kayak gini Nah settingan buwild ini tuh Biasanya aku pake Kalo misalkan musuhnya memiliki damage Yang burst damage Contohnya kayak Vale Kayak Kagura Kayak Brody Kayak Clean Nah settingan buwild kayak gini tuh Bisa banget kalian pake Kalo misalkan Kalian lagi ngelawan musuh Yang memiliki damage Burst damage Dan kalo misalkan Immortal kalian pecah Kalian itu bisa ganti Jadi Dominant Ice Bisa Jadi Thunder Belt Bisa Jadi Apa ini Brute Force Bisa Dan jadi Ini juga bisa Kalo misalkan Musuhnya ada Lesley Jadi itu ya Settingan buwild Yang bisa kalian gunakan Kalo kalian Lagi lawan musuh yang Burst damage Tapi kalo misalkan Musuh kalian DPS Kalian itu bisa Menggunakan Settingan buwild Kayak gini Nah kalo misalkan Kalian lawan Moskov Lawan Melisa Lawan Hanabi Lawan Yivi Lawan Amon Lawan Cange Nah kalian itu Bisa menggunakan Settingan buwild Kayak gini Dan kalo Immortal Kalian pecah Kalian itu bisa Ganti sama item Defense yang lain Sesuai dengan Kebutuhan Masing-masing Jadi itu adalah Buwildnya Si Sambo Dan kalo Untuk Spell Disini Kalo jadi Hyper Kalian mau gak mau Pake Retribution Tapi kalo kalian Jadi Offliner Kalian itu bisa Pake Flicker Atau pake Vegans Oke lah guys Jadi segitu aja Pembahasannya Sekarang mah Kita bakal langsung Masuk ke Gameplaynya Let's go Oke guys Jadi disini Aku bakal Sedikit Menjelaskan Kombonya Si Sambo Nah jadi Sambo ini Memiliki Dua Kombo yang Berbeda Ada Kombo Normal Dan ada Kombo Yang biasanya Dipake Untuk Menculik Hero Lincah Nah disini Aku bakal Jelasin Kombo Normalnya Dulu Oke Kalo misalkan Kalian pengen Pake Kombo Normal Kalian itu Bisa menggunakan Kombo Kayak gini Skill 2 Basic Attack Skill 1 Basic Attack Skill 3 Skill 2 Basic Attack Langsung Ultimate Nah jadi Ini adalah Kombo Normal Dan Kombo ini Biasanya Kita gunakan Kalo kita Lagi Lawan Musuh yang Gak lincah Nah tapi Nah tapi Kalau misalkan Musuh itu Punya Skill Blink Punya Skill Kabur Punya Kelincahan Yang sangat Tinggi Nah kalian Itu bisa Pake Kombo Kayak gini Skill 2 Basic Attack Skill 3 Skill 1 Basic Attack Skill 2 Basic Attack Langsung Ulti Nah jadi Itu adalah Kombo Yang biasanya Kita gunakan Kalo kita Lawan musuh Yang punya Skill Kabur Guys Jadi gitu ya Dan inget guys Sambo ini Membutuhkan 3 Stack Untuk Membuka Ultimate nya Kalo kalian Gak punya Stack Nanti Ultimate kalian Bakal Kekunci Kayak gini Gak bisa Dipake Nah Cara Ngedapetin Stack nya Kalian itu Cukup Menggunakan Skill Kepada musuh Atau ke Monster Jungle Nah kalo Misalkan Skill kalian Kena Nanti Kalian bakal Dapet 1 Stack Nah jadi Itu adalah Cara Ngedapetin Stack nya Si Sambo Nah jadi Ultimate Si Sambo Ini tuh Bisa sakit Banget ya Jadi Kunci Sakitnya Ulti Sambo Itu ada Di darah Abunya Si Sambo Semakin Banyak Darah Abu Si Sambo Maka Damage nya Akan Semakin Sakit Contohnya Kayak gini Dah Santai Santai Kayak gini Guys ya Kita Kesini dulu Santai Kita Banyakin Darah Abunya Oke Oke Santai ya Masih Belum Masih Belum Nah kalo Misalkan darah Abunya Udah penuh Kalian Ulti aja Nah nanti Damagenya bakal Bisa sampai 4000 Dan itu Sakit banget Guys Dan Kalo bisa juga Kalo lagi Pake Ulti Usahakan Kalian itu Kudu Ngarahin Ultimate Di Pas tengah ya Pas tengah musuh Nih Jadi ultimate Sambo itu Ada kayak Tengahnya nih Nah ada Tengah ini Nah kalo musuh Kena tengah ini Nanti Damagenya bakal Menjadi lebih sakit Guys Oke kita Contohin lagi lah Kita contohin lagi ya Nah disini kalo kita Ngasih damagenya Di sebelah sini Di sebelah Garis tengah ini Nanti damagenya Nggak maksimal guys Jadi gitu ya Guys ya Oke jadi segitu aja Pembahasannya Sekarang mah kita Bakal langsung masuk Ke gameplaynya Let's go Oke cuy Disini kita Udah masuk Ke dalam Gameplaynya Jadi Kalo pake Sambo Usahakan Di level 1 Kalian itu Wajib banget Ningkatin Skill 1 nya Dulu Soalnya Skill 1 Sambo ini Memiliki Damage Yang lumayan Tinggi Dan di dalam Skill 1 Si Sambo ini Juga Memiliki Cooldown Yang lumayan Singkat Jadi kalo kalian Ningkatin Skill 1 nya Dulu Nanti otomatis Kalian bakal Farming Dengan cepat Guys Nah disini By the way Aku menggunakan Rotasi Nyolong Jungle Musuh Nah kalo misalkan Pokemonnya Ada di kanan Terus Pokemonnya Diambil Sama Jungle Musuh Mending kalian Ngambil Buff Orang dulu Abis ngambil Buff Orang disini Kalian langsung Aja ngambil Buff Ungu Kita cuy Nah abis Kita ngambil Buff Ungu Kita bakal Langsung Nyolong Jungle Yang ijo Musuh cuy Nah disini kan Hyper musuh Masih sibuk Di ini ya Di pokemon Sebelah kanan Nah disini Kita bakal langsung Ngambil Jungle musuh Yang disebelah Kiri guys Nah tapi Buff Orangnya Jangan diambil ya Soalnya Kalau kita ngambil Buff Orang Nanti Rotasinya bakal Kelamaan Mending disini Tujuan kita Hanya untuk Ngambil Jungle Yang ijo Saja guys Soalnya Jungle yang ijo Itu darahnya Lembek cuy Jadi sehingga Kita tuh bakal cepet Untuk ngambilnya Nah disini Kita udah level 4 Dan Kita tuh disini Udah dapet Stack yang Lumayan banyak Oke disini kan Baratnya Masih ini kan Waduh si Barat Gua liat-liat Itu anak Udah level 4 ya Oh iya lupa guys Dia tuh udah ngekill Temen kita guys Dia udah ngekill Si Gwyn Oke lah Gapapa Yang penting disini Kita tuh Unggul dalam Segi stack ya Soalnya Jungle si Barat Udah aku ambilin Nah Kalau misalkan Turtle ada di atas Kalian itu Kudu Ini ya Kudu diem di atas Ya kita langsung aja Ngambil jungle Kelomang yang ini Soalnya ini Untung banget guys Oke santai Kalem dulu Disini Kalau kalian ngadu Retrie Kalian itu bisa banget Menggunakan ultimate Retrie Atau skill 1 Retrie guys Nah tapi kalau misalkan Darah abunya udah banyak Kalian bisa banget cuy Pakai ultimate Retrie Kayak gini Ultimate Santai santai Tunggu sekarang Ultimate Retrie Lo liat tuh Si Barat Langsung mati guys Oke ini si Pranko Langsung kita kombo Tapi gak bisa ya Oke santai Disini kita langsung aja Ngambil jungle nya Si Barat Lagi cuy Oke by the way Ini gue Ini ya Ngebahas Reply nya Saja Soalnya aku HP nya udah gak kuat Guys Kalau ngerekam Di in game nya Makanya disini Aku cuma ngebahas Reply nya Saja Ya pokoknya Ini tuh kita Bakal membahas Rotasi Untuk Ngerusuh Hyper musuh Oke disini kan Barat nya Ngambil buff Ungu dulu ya Gue juga tau guys Itu gue soalnya Di openin sama si palentina Jadi yaudah Disini kita ngambilin Buff Orang nya si Barat Oke ada ini Ada pokemon ya Santai dulu aja Kita ambil Tapi disini Kita tuh gak punya Retribution Jadi emang Susah juga sih Yaudah gak apa-apa Ikalasin aja Soalnya kita udah ngambil Buff Orang nya si Barat Oke kalem Santai Disini kita masih Farming ya Masih farming Santai Sekarang kita bakal langsung Rotasi ke bawah Soalnya Tartal nya tuh Bakal muncul Di bawah guys Oke santai Disini kalau lagi Farming ya Seperti biasa ya Farming Farming Santai Pakai skill basic attack Skill 1 basic attack Skill 2 basic attack Kalau misalkan Jungle di atas Abis Langsung aja Ke bawah guys Kita sikat Oke santai Masih dengan farming Disini kita Langsung ngambil Ijo-Ijo Abis kita ngambil Ijo-Ijo Kita bakal langsung Let's go Cuy Kalau misalkan Kalian pake hyper Tebal Pake sawi Kalian itu Jangan takut Untuk maju Dan open map Soalnya kalian tebal Jadi ya Mending kalian beranikan Untuk maju Tapi jangan Sampai maju Sampai ujung Juga ya Nanti yang ada Kalian mati Konyol Oke santai Disini Darah kita Mau habis Kalau kayak gini Ini pake skill 1 Pake ultimate Juga mustahil Nah makanya disini tuh Aku gak dapet guys Soalnya Aku didorong cuy Sama si Barat Yaudah lah Gak apa-apa Yang penting kita Udah mencoba cuy Ya itulah ya Yang penting kita Udah mencoba Montes tartalnya Gak apa-apa guys Walaupun gak dapet Yang penting Lu liat tuh Bab merah si Si Barat Diambil sama si Gwyn Mantap kan Oke santai Kalem dulu Disini kita Abis ngambil Bab Ongo Kita bakal langsung Kemana ya Yaudah lah Ngambil jungle Ini dulu guys Masih aman Santai Masih aman Kalem dulu Oke Sekarang turtle Mau muncul di atas nih Oke oke Kita bakal bantuin Si Gwyn dulu cuy Nah ini kita bakal Sikat si Shafir dulu Nah skill 2 Aduh gak kena ya skill 2 nya Yaudah lah Yang penting disini Shafirnya kena angkat Gwyn Dan mati guys Oke aman Disini tuh gue gak respect sama lapu-lapu cuy Gue gak tau Lapu-lapu itu Demiknya bisa sesakit itu cuy Iya langsung mati Gue dibentung ya Aduh ultimate lapu-lapu itu Waduh OP banget guys Oke disini Kalau ada turtle Kita langsung Kontes lagi Kalau kayak gini bisa sih Waduh Kita ditarik Santai santai Skill 1 Retribution Dan kita yang dapat Nah oke oke Disini kita udah punya Berapa 2 stack ya 3 stack Darah abu penuh Ultimate Gila Langsung triple kill ya guys ya Let's go Maniac Nah disini Nah maniac guys Betul disini kalau gak salah Maniac Dan benar Maniac guys Jadi kalau mau pake ulti Usahakan kalian itu Kudu Memperbanyak darah abu kalian Ketika darah abu kita penuh Ultimate kalian tuh Nanti damage nya bakal sakit cuy Gitu ya Intinya ama cuy Oke kalem Ya pokoknya itu adalah Rotasi Nyolong jungle musuh Jadi kalau misalkan Kalian Ngeliat ada Jungle musuh Yang ngambil pokemon Ya kalian Rusuhin aja guys Jungle nya ya Oke Santai disini Kita langsung Nge zoning musuh nya Supaya Rangkonya sama Hanabi nya agak maju ya Pokoknya ini Tower nya mau dipus Oke mantap Disini tower nya Udah berhasil Didapatkan sama si Brody Oke mantap Kita bakal Ngebantuin si Palentina ya Tentu saja Kita Oke Aduh gak dapet cuy Gue kira gue yang dapet Bak nya Oke dimakan Gue Kalem Oke santai Tunggu darah abunya penuh Nah kalau kayak gini Langsung guys Ultimate Suma berlecegat Gila Aduh itu Wah dikit lagi guys Itu kalau dimajuin sama MM Mati sih itu ya Si Hanabi ya Oke santai Santai Kita farming dulu aja guys Oke Santai Oke disini Langsung aja Gue liat si Barat Masih level 9 Langsung aja kita Sampah buff nya cuy Pakai skill 1 Retribution Oke kalem Disini Ya pokoknya Kalau ada lore Langsung aja kita sikat Untuk ngelore Let's go Oke kalem Tapi ini situasinya Masih belum aman ya Kita bakal langsung Ngegang si lapu-lapu dulu cuy Soalnya ini anak Paling jago tuh Oke santai Santai gue bakal langsung Judotin dia Angkat Yah Gak digigit sama si Palenty Nah yaudahlah Gak apa-apa Mungkin itu Miskomunikasi ya Oke Kalau bisa sih Kita kudu ngepuss dulu sih Atasnya ya Soalnya tower bawah Udah hancur Tower mid udah hancur Tower atas nih Belum hancur Soalnya lapu-lapunya jago cuy Oke kalem 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 ya Aduh minionnya udah abis cuy Waduh Susah juga ya ini mah Oke santai Santai guys Masih aman Masih aman disini Waduh guinnya mati lagi Oke kalem Disini kita bakal langsung Bantuin lapu-lapunya Gua ini Gua angkat Gua kasih stunnya kan Oke Kita paling depan disini Aman ya Aman damai sentosa Santai Darah abu Mau penuh Oke oke Dikit lagi Kayak gini Kayak gini Darah abu Sikat Aduh Dikit lagi cuy Nanggung banget ya Damagenya ya Oke lah Gak apa-apa Tapi itu damagenya udah sakit sih Hanabi udah flicker By the way ya Oke disini Kita bisa juga sih Ngelort Walaupun Retribution aku 9 detik lagi Tapi ya ini bisa banget sih Kita ngelort ya Let's go Jangan takut guys Kalau udah menang level Menang jumlah Yaudah guys Gas kena aja cuy Selama kalian pede Ngadu retri Ya Sikat aja cuy Oke santai Santai Ini ada si barat juga disini Kita bakal ngadu retri Tapi tenang cuy Kita bisa banget cuy Pake skill 1 retri Nah itu adalah enaknya Pake si sambo cuy Oke santai Kita bakal Ngumpulin darah abunya Sampai penuh Oke Masih belum ada stack Eh By the way stack gue udah 4 ya Gila Oke santai Kalau kayak gini Tahan dulu Sampai si sapir maju Kalau gitu ulti Sikat Gila Darahnya Langsung sekarat guys Udah gila itu gue ya Bumba berdeck Sikat Oke santai 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 Oke disini Abis kita dapet lore Kita langsung ngepush Di atas Tentu saja kita bakal ngebait Si lapu lapu Sama si barat Kita kuat guys Ini guys Sambo itu kuat guys Nah tunggu darah abu penuh Abis itu kombo Ultimate Gila Gila Lapu lapu Langsung meninggal Oke Santai 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 Kalem dulu Disini kita bakal push Oke Oke Santai Santai Kita gak ada ulti sih Kita gak ada ulti guys Santai 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 ya Kalem Kalem Sepertinya disini Kita Agak sedikit Susah juga guys Untuk ngepushnya ya Soalnya Gue liat Lortnya udah mati cuy Waduh Santai Santai ya Kalau kayak gini Kalau misalkan udah masuk ke late game Biasanya sih Ini tinggal Ini apa Ini aja sih Siapa yang dapet lore Dia yang menang guys Jadi gitu Jadi kalau udah late game kayak gini Biasanya Kalian budu menang Retreat ya Biasanya kalau kalah Retreat yaudah Biasanya kalah guys Oke Santai Disini kita bakal Maju paling depan Oke Digigit Oke Santai Oke gak bisa guys Gak bisa cuy Kalau kayak gini Mending Tahan dulu aja Kita bakal isi darah dulu guys Oke Kalem Santai Santai Ini sambil Nunggu momen juga kan Oke Oke Santai dulu Waduh Itu anak netarik Santai Aku gagalin Oke Mantap Santai Ini bakal Jadi peperangan lagi nih Kita tunggu darah abu penuh dulu guys Santai Nah kalau kayak gini Sikat Gila Gila Langsung pada mati coy Coy Itu dia enaknya pake sambo guys Kalau musuh udah pada ngumpul di tengah nih Terus Darah abu kalian banyak Ultimate kalian udah kebuka Udah guys Ulti aja cuy Dijamin musuh bakal langsung pada mati Oke Kalem Santai dulu Disini Gue bakal Mungkin Ngepush dulu kali ya Emang agak susah juga sih Oke Santai Santai Oke nice Disini tower atas udah hancur Dan Disini By the way Lordnya udah muncul ya Berarti kita jangan maksa Mau nge-end juga susah Gue udah digigit Jadi Aman sih ya Aman 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 Oke Jadi by the way Semenjak tadi ya Semenjak tadi Si Brody kan Kena tarik Kena gigit juga sama perangko Nah Kalau misalkan ada temen Yang kena gigit sama perangko Kalian tuh bisa gagalin Ultimate si perangko itu cuy Menggunakan Skill 3 Atau skill 2 Si sambo guys Jadi sambo ini juga Merupakan hero Yang bisa nge-cancel Skill musuh Contohnya Tadi si Brody Kena gigit Si perangko Nah Itu bisa kita gagalin Pakai skill 2 Atau skill 3 cuy Oke kalem Kalem santai Disini kita bakal langsung Ngontes di Lord Ini Si Barat Kayaknya mau level 15 Berarti Kalau Si Baratnya Dateng ke Lord Kita ini Bakal ngadu Ini ya Ngadu retry ya Tapi kayaknya Mustahil deh Soalnya si Baratnya mati guys Oke santai Santai Ini Aduh Ada peperangan lagi Kalem Darah abu Darah abu Wih tapi ultimate gue Belum kebuka guys Oke gapapa Soalnya kita punya Skill 1 Retribution Oke disini Kita udah dapet Lord Lapu-lapu juga Udah mati Yaudah guys Ini mah tinggal kita Push aja Oke ini ada siapa nih Ada Barat disini guys Let's go Kita angkat Ya pokoknya Kalau Sambo Udah maju Pasti Salah satu musuh itu Gak bakal bisa gerak guys Soalnya Diangkat Di taunting Ya pasti musuh itu Gak bisa gerak guys Oke Kalem disini Gue Pecah Immortal Tapi Tenang guys Masih aman ya Balik dulu cuy Soalnya Darahnya sekerat Oke guys Disini Kita bakal Ngelot Lagi ya Soalnya Lord yang tadi Udah mati cuy Yaudah Tapi disini Posisinya Kita bakal langsung Ngadu Retribution Skill 1 Retribution Gitu guys Cara pake Retri Si Sambo Kalian bisa banget Pake skill 1 Sama ulti Retribution Bebas sih Mau pake skill 1 Retribution Mau pake ultimate Retribution Bebas guys Oke santai Santai Disini Kayaknya Kalau gak salah Disini tuh Kita bisa nge-end guys Soalnya Lordnya udah Paling tebal ini Kita juga udah main 20 menit guys Yaudah Ini mah kayaknya Kita bakal End game cuy Let's go Santai Santai Disini Kita bakal langsung Nge-aju Soalnya Kita udah Tiga lane Lordnya udah Ketengah Tim kita Pada complete Udah guys Ini mah kita Tinggal maju aja Kita sikat Dan Udah Tinggal tebe guys Nah Kayak gitu guys Gue mati Demi kemenangan Dan Langsung menang guys Oke lah guys Jadi segitu aja Pembahasan Sambo Kali ini Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa di like Comment dan di subscribe Oke Thank you Bye Bye